Di video kali ini kita akan membahas asal-usul senjata kuno anime One Piece, penasaran dengan videonya? Terima kasih telah menonton! 1.116 mendatang untuk mereka Demikian pula, para penggemar juga dengan putus asa mencari di setiap sudut internet untuk mencari spoiler tervertifikasi yang dapat mereka temukan pada acara mendatang ini Sayangnya, belum ada bicaran resmi untuk One Piece chapter 1.116 yang tersedia Meskipun proses spoiler serial ini akan dimulai akhir minggu ini, upaya anti pembajakan manga baru-baru ini di Jepang telah membuat lamanya proses tersebut dipertanyakan Demikian pula, proses spoiler serial ini mungkin dihentikan kapan saja tanpa peringatan, termasuk pada hari minggu rilis ini Untungnya, ada beberapa aspek dan peristiwa dalam One Piece chapter 1.116 yang dapat diharapkan oleh para penggemar untuk hadir dalam rilisan Zunisha Tidak mengherankan, sebagian besar dari pesan tersebut bergisar pada pesan berkelanjutan dari Dr. Vegapang Yang tampaknya akan terus menguraikan perang abad kekosongan dan senjata kuno yang dilahirkannya One Piece chapter 1.116 kemungkinan akan memberikan para penggemar informasi konkret mengenai senjata kuno dan asal-usulnya One Piece chapter 1.116 kemungkinan juga akan dibuka dengan fokus berkelanjutan pada imu Yang pada gidirannya akan menjawab apakah dia masih mendengarkan pesan Dr. Vegapang atau tidak Jika iya, penggemar dapat berharap untuk melihatnya mulai berjalan menuju siput transponder Kemungkinan besar sebagian persiapan untuk memberitahu Gorose bahwa dia menggunakan Mother Flame di pulau Egghead Dari sini, fokus kemungkinan akan beralih kembali ke Egghead Dimana bagian selanjutnya dari pesan Dr. Vegapang akan diungkapkan Kemungkinan besar ini akan berfokus pada senjata kuno Mengungkap detail mengenai asal-usulnya, fungsinya, dan dimana keberadaannya saat ini di dunia Meskipun Uranus adalah satu-satunya yang lokasinya tidak diketahui oleh penggemar Namun akan menyenangkan jika informasi ini digoda atau dibuat-buat Meskipun Dr. Vegapang sendiri tidak dapat memastikannya sebagai fakta One Piece chapter 1116 kemudian harus mengalihkan fokus ke kelompok Nami Yang kemungkinan berada dalam situasi paling mengerikan dari semua kelompok topi jerami Setelah serangan anggota Gorose Saint-Ed Barron V Nesejuro di awal fase Labo Dia yang lainnya kemungkinan besar akan ditampilkan masuk ke Thousand Sunny Dan berharap yang terbaik dengan Zoro dan Jinbe malah terjatuh ke tanah karena masih belum bertemu dengan kelompok Nami Ibu kemungkinan akan menghubungi Gorose saat ini Mengungkapkan niatnya mengingat kegagalan mereka sejauh ini Ketika hal ini terjadi pesan Dr. Vegapang kemungkinan akan mulai menyentuh pemimpin kelompok yang menantang Joy Boy Yang pada gilirannya menyiapkan beberapa informasi tentang pengungkapan Ibu Namun masalah ini kemungkinan akan berakhir sebelum informasi penting apapun terungkap Terutama jika Ibu bergerak menyerang Pulang Egghead saat bagian pesan dari Vegapang ini dimulai Itulah beberapa spekulasi yang bisa saya utarakan sampaikan di kolom komentar di bawah ya Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!